dan akan mengobrak abling hati kita itu masalahnya makanya coba lihat kalau misalnya mungkin kita pernah bergibah atau mendengarkan gibah sebelum sholat asar pas sholat asar, emangnya khusyuk sholat kita? enggak, masyarakat masuk sebelum asar dan merusak hati kita ini tentang kita jadi jangan khusyian banget dia diomongin orang, anda jangan kesian-kesianin orang walaupun tetap kita harus jaga kehormatan orang, tapi begitu anda dengar itu merusak hati anda makanya kita perlu tegas lah kalau ada orang yang mau menggibahi saudara kita depan kita, jangan didengarkan enggak boleh didengarkan, dan bilang saya enggak mau, kalau tetap ngaduh saya akan angkat kaki tanpa menggunakan rasa hormat kenapa demikian? karena dia sama saja memasukkan virus ke dalam hati kita, dia sama saja membuka pintu hati kita untuk dimasuki oleh shaitan kok dengan polosnya kita kasih itu merusak jadi jangan pernah mau mendengarkan hal tersebut rusak, kita sudah ribet nah tadi kita ribetnya minta ampun terus kita kasih kesempatan orang ngebuka pintu shaitan nah jangan jadi begitu sebatas kita dengar itu kan berlebih-lebih, orang bukan urusan kita kecuali kalau kita memang harus ngebahas sesuatu lalu kita mau menasehati dia karena sayang dan cinta karena Allah kepada dia itu perkara lain tapi kalau cuma dengar nanti ada isu ini, ada isu itu itu merusak hati terima kasih